Disini juga ada kayak jajanan-jajanan gitu, hanya. Disini ada sate taichan. Ini apa? Oh, ini manisan dari Jepang, guys. Tangguluh, ya. Dari Cina, guys. Hanya. Ini kan tahun baru Cina. Jadi otomatis dari Cina. Keren banget, guys. Ini yang merah yang apa, nih? Oh, yang cewek, guys. Yang cewek yang merah. Oh, sendalnya juga ada. Wow, ini yang kuning. Lah, ini yang tomper, yang gede. Gak ada bajunya ini gimana, hanya. Halo, guys. Jumpa lagi bersama TomPel Gaming. Kali ini TomPel sudah memakai pakaian alat-alat Cina ini, guys. Ya, hanya. Si, 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 si. Kenapa ini ya, oe, pake-pakein Cina ini? Karena TomPel di AHA World hari ini, ya. Disini itu ada yang baru, nih, guys. Nih. Apa yang baru? Yang baru itu adalah disini sudah terlihat ada gedung, ya. Terus ada bentuk barongsai-nya. Pas banget hari ini tuh hari Imlek, guys. Hari Imlek. Ya, hari Imlek itu apa? Hari Lebaran Cina. Tahun baru Cina. Oke, kalau begitu, kita coba lihat, ya, guys. Biasanya di tahun baru Cina itu ada apa aja. Oke, kalau begitu, kita coba masuk, ya, guys, ya. Di dalam sini ada apa aja, ya, ya. Ada bebek goreng, ya. Enak banget ini. Ada dinsam. Jadi ini makanan khas-khas Cina, ya, guys, ya. Khas Cina, gitu, ya, guys, ya. Oke, kalau begitu, di sebelah sini ada... Wow, di sini juga ada kayak jajanan-jajanan gitu, ya. Di sini ada satri taichan. Ini apa? Oh, ini manisan dari Jepang, guys. Kita nguluh, ya. Dari Cina, guys, ya. Ini kan, tahun baru Cina, ya. Jadi apa? Terus dari Cina. Terus di sini ada kebang api, guys. Bisa kita nyalakan apa nggak, ya? Wow, keren sekali, guys. Hanya. Terus di sini di bawah juga ada ke... Ini kebang api, ya. Wow. Wow. Abis, guys. Ini cuma satu doang, ya. Coba yang gede. Wow. Sangat-sangat keren sekali, hanya. Siapa yang di sini suka main kebang api kayak gini, nih, guys. Oh, yang gede lama banget nyalanya, ya. Yang kecil apa, ini? Dia bisa keluar-keluar gitu, ya. Aduh. Wow. Oke, hanya kita matikan dulu, ya, guys, ya. Terus ini yang dikotek ini apa, ini, guys, hanya. Coba mari kita buka bar, salah sama. Satu. Dua. Tiga. Wow. Ada kostum barongsai, guys. Hanya ini bagus banget. Wow, ada barongsai Ultraman, guys. Ini dia. Wow, keren banget, ya. Uh, gimana? Nah, kalau tompel pakai sekalian aja, ya, guys, ya. Nanti bakal jadi seperti apa. Ya, kita ganti karakter tompel tuh yang mana, ya. Oh, yang ini nih yang biasanya, nih, guys. Abis itu kita pakai barongsai, ya, ya. Wow, keren sekali, guys, barongsai. Yang ini Ultraman ini yang matanya biru tuh barongsai Ultraman, guys. Coba kalau yang ini. Kok nggak bisa, guys, yang ini, guys? Oh, yang ini buat anak kecil. Oke, kalau begitu kita panggilkan saja anak kecil. Yang mana kira-kira, ya, guys, ya. Oh, yang ini aja, nih, guys, ya, ini. Nah, coba kita pakai kan. Wow, lucu sekali. Wow, sangat-sangat imut. Iya, ada yang warna hijau juga, guys. Wow, lucu sekali. Coba berarti kita butuh bayi satu lagi, ya, guys, ya. Kita coba pakai yang cewek aja, ini. Yang cewek yang ini aja. Kita ganti. Nah, sudah bagus. Terus ini, oh, ini kostumnya, ya. Wow, keren banget, guys. Nice, ini yang merah yang apa, nih? Oh, yang cewek, guys. Yang cewek yang merah. Oh, sendalnya juga ada. Wow, ini yang kuning. Lah, ini yang tompel, yang gede. Nggak ada bajunya ini gimana, hanya. Aduh, sayang banget. Oh, ini, nih, bajunya, nih. Bajunya yang ini, ya. Coba kita pakai kan. Wow, keren banget. Cuy, sama ini, nih, guys. Baju-bajunya, nih, guys. Wow, wow. Gongsi, gongsi, ya. Oh, ini sendalnya perempuannya. Kita ganti yang cowok, ya, guys, ya. Coba kalau kita pakai kan jubahnya, guys. Wow, barong-barong, say. Ini sangat-sangat. Wow, sangat-sangat keren. Seperti bajunya tompel yang memerah, ini, ya, guys, ya. Banteng, ini, guys, ya. Oke, hanya kita coba masuk ke dalam ruangan. Kalian pasti sudah penasaran, ya, guys, ya, hanya. Mari kita masuk ke dalam ruangan Chinese Ritoran. Apakah di dalam ada tabik Cina dan ternyata terkunci, ya, guys, ya, hanya. Yaudah, coba kita beli dulu harganya berapa. Ini kenapa loadingnya lama sekali, ya. Oh, seharga Rp30.000, ini. Dari dua, apa, uang tabungannya tompel selama 3 bulan, ya, guys, ya. Bisa membelikan Chinese Restoran di Ahawa. Yaudah, kalau begitu, tompel beli dulu, ya, guys, ya, hanya. Ya, ini udah tompel beli, seharga Rp30.000, ya, kalau begitu, langsung aja kita masuk ke dalam. Bakal ada apa, ya? Ini dia. Wow, restoran apa ini? Kok kosong banget ini? Kayak gini, nih. Waduh, tapi keren banget ini. Ya, ada kuda yang malah mendekat ke arahku, ini, guys, ya. Ya, ini kenapa tiba-tiba ada kuda. Nah, di sini sudah ada taman koi, ya, guys, ya. Ini ada kolam koi dan bambu-bambu yang sering dimakan sama panda. Oke. Terus, di sini. Oh, ini tuh kita mendekor sendiri. Oh, iya, kita pakai cara cepat aja, ya, guys, ya. Yang ini, nih, yang warna hijau, ya, guys, ya. Aya, mari kita lihat kalau default-nya itu seperti apa. Wow, my God. Wow, sangat keren sekali, ya, ya. Di sini ada dimsum siomai dan ojek, ya, ya, ya. Wuh, bisa kita tumpuk-tumpuk, nih, guys. Wow, terus di sini ada open dan di dalam sini ada bumbu-bumbu cina. Wow, ini tatakannya juga dari kayu, guys. Wow, ada daging slice. Mari kita goreng, bisa? Enggak. Wow, ternyata sudah gosong, guys. Oh, my God, ini gimana, ini? Oh, kita pisau-pisau, guys. Wow, sangat-sangat ukuran mini. Pakai tapung. Wow, ternyata langsung di bawah, guys. Coba yang ini apa, nih? Wow, keluar minyak juga yang ini. Oh, berarti langsung kita open, ya? Pangcit itu di-open nggak? Coba kalau kita open kayak gimana? Wow, 200 derajat, guys. Wow, sudah matang, ini pangsit gosong. Oke, baik. Oh, kita kukusnya pakai ini, ya? Kukusnya pakai ini, ya? Oh, diisi air dulu. Gimana caranya ngisi air, wajan? Oh, nggak bisa. Yaudah, kalau begitu, ini wajannya kita langsung masukin kompor. Ya, guys, ya? Kita taruh kompor. Kok kita nggak bisa wajannya? Aduh, biarin aja, deh. Yaudah, kalau gitu, kita lihat. Lihat sebelah sini ada apa aja, guys? Ada lemari. Ada, ini kalian tahu nggak? Ini tanaman bonsai, guys. Harganya tuh sampai triliunan, guys. Terus ada lukisan, ya, guys. Pegunungan ala-ala China. Terus di sini ada, ada apa namanya? Siomai. Oke, terus di sini banyak minuman. Sama PBB goreng, ya, guys, ya? Wow, ternyata di sini ada tungku api yang bisa bikin PBB goreng jadi warna merah, guys. Coba kalau kita lanjutkan. Wow, ini pasti enak, sih, Kak. Oh, ada resepnya juga, guys. Ini, sebelah sini ada resepnya, nih. Kuning sama hijau jadinya bulat. Biru sama daging jadinya pangsit. Wow, ternyata ada resep-resepnya, guys. Wow. Wow, di sini bisa jadi tempat bersantai, ya, guys, ya. Wow, ini sangat-sangat keren banget. Ternyata restoran Cina, guys. Nah, coba sekarang kita masak-masak kayak yang tadi, ya, guys, ya. Tadi yang dibutuhkan itu apa? Ini, 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 ini. Ijo sama apa tadi? Ijo sama apa tadi, ya, guys, ya? Kita ambil bukunya, guys, bisa nggak? Oh, bisa, 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 bisa. Kita coba eksperimen. Ini warna-warni semua. Nggak ada banyak tompel. Oh, yang ini, nih. Ijo sama kuning. Coba kalau kita campurkan. Lah! Nih, kita campurkan ini. Kita taruh dulu. Uh, warna hitam, guys. Kok nggak nyampur ini? Gimana? Aduh, ternyata tidak bisa, guys. Ya udah, terus gimana, dong? Kita ngambil di mana? Oh, ini. Oh, kita nambahin bahan baku dengan sendiri. Ya udah, berarti tompel butuh. Apa namanya, guys? Butuh bahan-bahannya, ya. Kita coba cari. Oh, yang ini, guys. Ini, nih. Ini warna-warni. Ya, guys, ya. Yang banyak warna-warni. Kita coba eksperimen. Terus hijau-hijau. Kok hilang hijau-hijau-nya, guys? Nah, ini hijau-hijau-nya, guys. Oke. Terus yang warna-warni kita tambahin. Nah, ini yang warna-warni, guys. Kita tambahin. Tiga. Terus yang terakhir yang warna oran, ya, guys. Kita tambah tiga. Oke, nice. Tadi resetnya yang ini ditambah hijau ini, kan? Gimana ini cara kita naruhnya? Opat, jangan-jangan taruh di sebelah sini, guys. Kok nggak bisa? Gimana cara kasih airnya? Apakah ini menunya salah? Coba kita yang lain. Oke, yang ini tambah daging slice. Guys, coba kita ambil daging slice-nya. Mana daging? Oh, ini, ini. Daging, guys. Ini kita taruh banyak ya di kulkas, ya. Kita stop, ya, guys. Kok nggak ada? Nggak ada jalan tuh, ternyata. Yaudah, dagingnya kita taruh di sebelah sini aja, kali ya, guys, ya. Dagingnya ada dua. Berarti yang ini ditambah yang ini. Oh, jadi ternyata, guys. Bangsit. Berarti kita taruh mana, nih? Oh, kita masukin ke dalam sini. Coba taruh di sini, ya, guys, ya. Kukusnya di mana? Oh, ini tempat kukusnya. Nah, coba kita lihat apakah jadi. Coba bisa dimakan, tidak, ya? Kita panggil seseorang, ya, guys, ya. Ini ceritanya dari Kutub Utara. Dia jalan-jalan di restoran Cina. Dan dia makan dimsum buatan tombol. Wow, ternyata enak sekali. Oke, kita coba resep yang lain, ya, guys, ya. Oh, ini sama aja, nih. Ini yang warna pink. Mana tadi yang warna pink? Ini yang warna pink. Kita buka. Tambahin, apa namanya? Daun bawang, tapi tombol nggak punya. Oh, yang ini aja, nih. Ini tambahin apa ini, guys, namanya, guys? Sayur kol. Kolak-kolak. Ternyata tidak bisa, guys. Gimana caranya tadi padahal bisa, ya? Wah, ini resep. Ini resep. Tompel nggak bisa melakukannya, guys. Tompel masih belum bisa masak-masak alat Cina. Jadi tidak tahu cara-caranya. Apakah ini harus kita potong? Alatnya bisa kita potong. Coba bisa nggak sekarang, guys? Sama aja nggak bisa, guys. Coba kalian yang punya hobi masak-masak ini. Kalau semisal kembang kol ditambah, apa namanya ini? Adonan yang warna bulat ini. Apa, tombol nggak tahu, guys. Bisa jadi pangsit beneran atau nggak? Atau kalian coba komen, ya. Cara membuat pangsit dengan mudah yang kalian tahu. Ini tombol tidak tahu cara masak alat Cina, ya, guys. Ya, aduh. Ya, udah kalau gitu mungkin di lain waktu Tompel bakal buka restoran alat-alat Cina dan bakal mengajak Leka dan Dinar ke restorannya Tompel, guys. Oke, udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Bye.